bi menurut lu acara ini gimana bi menurut lu bi sekarang sih gua terkesemah malun di kepikiran lu spontanitas ya lu apa namanya inisiatif pulang kampung iya gokil banget ya tapi ini beneran ini gak ada di otak nih sebenernya berarti lu sering pulang berarti ya makanya doain kalo bisa sering pulang kan butuh biaya banyak biar kita ada hiburan terus ya gak iya kalo bisa terusnya band-band kan bisa lu yang ngalirin ya nah itu tentunya kan kita mau collab nih iya if you got on your knees oke temen temen hari ini kita ada mau ngadain acara nih kalau lagi sama bapak incot ya udah anaknya ya tanya tuh dok sehari kita mau ngadain acara nih cot ya sesuai sebenernya sih acaranya ini dadakan ya kayak apa namanya blow up gitu aja ya kita mau bikin acara sekedar buat mengenang masa lalu kita nih bro kan ya tau-tau dari bini gua tercetup wah raya tancap gimana ini saat itu juga kita langsung eksekusi ya jadi ini mas eddy panggilannya encot ya kita menyelenggarakan ini motivasinya apapun sesuai kita ngomong kemarin pengen kumpul lagi kumpul bareng lagi mengenang memori ya masa-masa kecil itu ya mengenang memori ya dulu kita sering banget nonton sampai jauh-jauh kan sampai mati segala macem nah saat ini kesempatan banget nih di depan mata lagi ya di lapangan sendiri punya lapangan sendiri tapi itu gimana kendalanya kemarin pas dadakan itu kayak tiba-tiba gitu ya terus persiapannya gila tapi gua salut juga sama lu bro maksudnya sekompak ini anak-anak gitu awalnya sih ya gua sempet kaget gitu kan sempet kaget layar tancap itu gak udah hampir punah lagi ya gak sepudah dulu gitu kan gua harus cari link gua harus calling-calling temen-temen banyak di alhamdulillah nemu ya bersyukurnya sih temen-temen antusias karena caranya kan kita bersama aja untuk bersama jadinya atusias pokoknya kita bakal seru-seruan sih intinya ya rame-rame gempar juga ya sempet ya perintanya tuh jauh gila men gua sampe kaget gua sampe kaget terus gua apa ya kayak lu tuh cepet banget men maksudnya tak 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 gila mungkin karena tak terbiasa ya tapi temen-temen juga gitu ya semuanya itu kayak gercep banget gitu ya bahasa sekarang itu gercep ya cuma sepatah dua kata padahal kan sedintil apa kita belum tahu ya prosesnya gimana kan waktu itu ya seru momen ini juga baik banget gitu loh momen mau tinggi belasan endek hadir pas banget iya kebetulan gua ada rezeki sedikit bagi-bagi ya terus temen-temen ngerasain semua kan gak bisa kan satu-satu ya itu gak akan terlupakan tidak akan terlupakan tidak akan terlupakan itu insiden kejadian hari ini malam ini itu tidak akan terlupakan buat temen-temen semua ya semuanya akan mengenang disitu sudah ada vlognya kan iya nanti ini gua bikin vlog-vlog kecil-kecil aja lah penting untuk kenangan gitu kan tadi pembongkar apa pemasangan tadi udah gua ini syuting terus beberapa Pak Aeroe salah satu Pak Aeroe tadi ya gua juga udah ngobrol sama dia waduh supportnya itu alhamdulillah gitu ya jadi sebenernya bukan masalah uang sebenernya ya semua bisa melakukan ini cuman itu kayak support dan semua ide yang sebenernya berlian juga temen-temen semuanya berlian berlian apa sih bahasanya pinter gak gampang loh gak gampang di komplek gua aja belum tentu bisa melakukan ini terlatih lah mungkin kira-kira terlatih dari dulu gerak cepet ya udah dan kita punya banyak temen mereka punya link sebenernya sih gak terlalu susah juga kalau kita mau gerak nantinya lebih spesial thanks banget buat temen-temen ya Karangtaluna berapa tadi 12 namanya Karangtaluna apa Kartar 12 Kartar 12 dari Aeroe 12 di Kecamatan Tapos ya kan di Komplek Milita 1 apa nih Sukatani ya gila luar biasa mungkin nanti nextnya mungkin ada band-band atau apa kita gak tau ya terus temen-temen yang punya rezeki kita bareng-bareng lah bikin hiburan yang kita karena hiburan yang bagus itu butuh dana yang lumayan luar lumayan luar kalau ini cuma berbumpukan aja buat dorong temen-temen yang lain gitu ya mudah-mudahan sih dengan ini besok-besok bisa iya bisa bisa lebih baik lagi thank you banget temen-temen juga ya Karangtaluna RW12 Komplek Pelita Kopassus ini Pelita 1 ya khususnya pelita 1 temen-temen itu jadi buat yang mau punya kreasi mau jualan-jualan silahkan gitu kan ya kita boleh bagi rezeki ya kan temen-temen mau jualan makanan disitu bisa jualan ambil duit yang tapi ini sekali lagi gue bilangin sama temen-temen ini bukan project cari uang buat kita bener-bener kita buat karangtaluna buat gue pribadi sama sapoy bukan project cari uang jadi kita melaksanakan sutaret memberikan hiburan terutama untuk keluarga iya mudah-mudahan jadi berkah ya temen-temen buat keluarga amin makasih Cot ya sama-sama kita lumayan sukses lah amin ini persiapan bikin layar tancap malam ini nih mudah-mudahan bakalan heboh gak hujan nih aduh hujan kayaknya ini apa namanya ide dadakan aja datangnya untuk hiburan warga karena udah lama kita gak terhibur sama hiburan kayak gini ya ini lagi rekam dokumentasi dulu dah ada nih Pak Tenac kesibukan temen-temen lagi masangin layar tancapnya nih guys yes akhirnya ada hiburan juga ya Cin akhirnya ada hiburan juga ya iya kita nonton layar tancap ini dikirim tapi kok kotor begini bro kok kotor begini layarnya ya enggak lah ini ha gak dicuci dulu lagi di laundry ya pak yang laundry males apa pak kenapa gak dicuci dulu di laundry hehehe 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 gimana coba ha iya kotor gini malah tapi dia kemarin malah ha ha lapangan ijon jambi berita satu kompleko pasus rame juga nih ini gak mudah-mudahan gak hujan nih pak ha 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 pemasangannya dibantuin anak-anak karang taruna RW 12 dari kompleko pasus ini ya ha 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 wacara ini gimana pak hehehe ha 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 Sebelumnya gue bilang makasih ya Pak ya Udah diizinin salah satu RW disini Tiga RW ya RW 11 Bapak Endrisoft Menurut Bapak gimana Pak Saya bikin acara ini untuk teman-teman Sama warga-warga disini Itu Selama ini kan pandemik ya Kurang hiburan ya makanya kecetus Kayak ginilah dadah-dadah Lupa Ya Alhamdulillah dengan adanya ini Ada yang peduli dengan acara yang seperti ini Membuka kembali Kelompu anak-anak ini bisa berkumpul Kenangan-kenangan Kenangan-kenangan kembali Yang tadinya Nggak mau Keluar rumah Kelapangan Kemarin Mulai artik lagi Termasuk yang kecil-kecil semua Remaja-remaja kita ini Jadi mereka ini Mau bergerak Mau membuat aktivitas Yang bermanfaat untuk lingkungan Tapi supportnya dari Bapak-bapak RW disini Sama RT Besar RT Cukup lumayan Ini ya maksudnya Saya menghargai sekali Dapat izin ini Dari teman-teman juga Terima kasih Mudah-mudahan Nggak ada apa-apa Caranya lancar Pak ya Mudah-mudahan lancar Dan ini selalu Menjadi acuan Buat kita ke depan Atau bisa gabung-gabungan Yang punya dana-dana nganggur Bisa di Mau tiburan ya Itu aja Pak Makasih Pak ya Sama-sama Menurut gue acara ini gimana Menurut lu Serang sih gue terkesemah Malun di Kepikiran lu Spontanitas Apa namanya Inisiatif pulang kampung Gokil banget ya Tapi ini Beneran ini Nggak ada di otak Berarti lu sering pulang Berarti Ya makanya Kalau bisa sering pulang Butuh biaya banyak Biar kita ada hiburan terus Kalau bisa terusnya Band-band Kan bisa lu yang ngalirin Nah itu Ternyata kita mau collab Tapi gue seneng men Bisa bikin orang Sekampung seneng Itu ya Iyalah Kan kita Berbagi kebahagiaan Jadi Nggak bisa gue kasih oleh-oleh Satu persatu Sekampung kan nggak mungkin Ini kopi Nggak ada di sana Apa yang lu ucapin nih Acara ini Gue juga Sebenernya terkesima juga Padahal ini Mana anak Gila gitu loh Maksudnya Ya kan semua kan Berawal dari ide Ada ide Ada kesempatan Ada kesempatan Ada kemauan Jadi Istilah kata Selama nafas panjang Kaki lengkap Lu jauh main melangkah Kreatif lah ya Positif Kreatif Kayak gitu yang dipelunsi Buat hiburan Terus Ada denger dari Warga Gimana bro Tanggal panjang Lama ya bro Jadi Orang-orang kan udah lama nih Nggak ada beginian Haus hiburan Nah iya Sebetulnya kalau menonton film mah gampang Pakai handphone Tapi kan serunya Atau lari ke bioskop aja ya Serunya nggak dapet nih Kayak gini Rasa jaman dulunya kan Oh emang lu ngerasain loh Jaman gini Ngerasain nih Laitan jop nyari Susahimitampun dulu Eh Jaman sekarang Orang sunatan juga Nggak bisa bikin beginian Kenapa? Alasannya kenapa? Udah menurut mereka Udah jadul Nah itu dia Pikiran jadul itu Sebenarnya Kan orang Anggapannya ke bioskop Lebih gampang Daripada Ribet-ribet Ujan-urjanan Kayak gini kan Kalau segitu sih Kita kan bisa juga Nontonnya Kalau mau cari kepuasan film ya Iyalah Nah ini suasananya Yang kita carinya Suasananya sama kebersamaan Seru Terus makanan kampung Siapa tau Kewar sebuah nih Jualan Satu lagi Apa? Di bioskop tuh nggak bisa Nonton sambil ngerokok Nah itu Ambil ngopi nggak bisa Rokok sambil ngobrol ya kan Nggak bisa Cuma di lari tancep Cuma di lari tancep ya Hampir gagal nih Kalau hujan nih bro Alhamdulillah kagak nih Buat nopi thank you banget ya Ini salah satu Pencetus juga ini Gue cuma Penggagas Pengopor Cuma support aja Bisa lah basah kasarnya Pengoporin Yang penting Andi Sama keluarga bisa happy kan Anak-anak lu Anak-anak lu Bisa ngerasain Yang namanya lari tancep Udah tahun jepot nih Gila men Kemudian sukses ya bro ya Thank you banget Men Persiapannya sudah sampai disini guys Waduh Orang-orang udah pada ngumpul ya Tandanya kok blenung-blenung ya Operatornya juga gak ada lampunya lagi Ini guys suasananya Sudah mulai rame ya Tidak kelihatan guys Penontonnya Gelap Sekarang lagi bersama Pak RT Pak RT Gaul nih Nomor lu siapa bro? Wahyu bro Pak Wahyu Pak RT Wahyu RT berapa bro? RT 02 ke R11 Gue cuma mau tanya nih Gimana Gue spontanitas bikin acara ini buat warga Karena menurut Pak RT nih Alhamdulillah untuk saat ini Warga itu sangat terhibur dengan adanya seperti ini Hal-hal hiburan ya Karena selama ini kan kita Gak ada satupun yang untuk hiburan hal-hal seperti ini Apalagi hiburan-hiburan jadul gitu loh Iya Ya enggak Kayaknya sangat-sangat banget lah Menghibur untuk warga sini Gue juga terima kasih spesial thank you banget buat Pak RT ya RT berapa RT lu? RT 02 RT 02 RW 11 ya Khususnya Yang udah support dan gampang ngasih izin melalui RW nya ya enggak Jadi ini sebenarnya acara spontanitas sebenarnya buat ini aja sih ya Kayak Rionium Ya teman-teman Terus Membudayakan yang udah lamanya kayak Tadi kan budayang udah lama ya Ya udah lama memang gak diindikan juga ya Hampir siurnal Ini keren banget Gue juga atas nama warga juga Terima kasih juga untuk Bro Andi nih Yang sudah ngasih niangnya juga fasilitas dari Iya ini teman-teman juga pengen ngerjain Pak Iya Semua ngerjain Kebetulan kita ada rejeki Bagi-bagi rejeki Buat yang datang Alhamdulillah Sehat selalu ya untuk warga juga ya Masya Allah thank you Doanya Bang Wahyu ya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Itu maksudnya Iya Masya Allah Amin Terima kasih Buis Pak RT ini Bodong nonton air tancep Makanya Amerika bawa tiker Bro Kok bawa tiker Bro Hah? Kok bawa tiker mau kemana? Hah? Mau camping? Iya Tidak terlalu gelap nih Mengumpulkan orang sebanyak ini Mengumpulkan orang sebanyak ini Senang banget gue Senang banget gue Bisa mengumpulkan generasi Ankil Sampai yang tua tua Gimana nang? Mendapat lu apa nang? Ada acara ini Keren Ini baru pertama kali Udah lama gak pernah ya kan Sekarang baru lagi Beramanya Mantap Mantap Oh ada Eko kan? ini menjawab kerinduan kaum-kaum yang harus hiburan yang harus hiburan kaum-kaum jadul jadi top lah kuas cuma gitu doang top doang gitu ya harus ada berikut-berikutnya ini motivasi buat yang lain juga sih yang pengen bikin acara kita bareng-bareng kedepannya mungkin akan lebih baik ada tukang-tukang kacang rebus sekuteng ini belum ada datang udah diundang bro oh ya mungkin dalam perjalanan mungkin lagi nyiapin itunya dagangannya makasih Bang Andi ya udah sukses ya jamuang pakinya idenya gue pengen main nih di dunia-dunia Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini